Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hari minggu spesial ini bersama anak-anak kita akan membuat bakwan sayur dengan kombinasi ayam yang menak banget kesukaan anak-anak banget ya coba ini anak-anak kita incipin satu-satu ayam satu masih biasa satu gimana rasanya? enak enak teman-teman saya juga mau incipin ya enak yuk anda bikin di rumah tonton video sampai selesai dan jangan lupa bantu like, komen, subscribe nyalakan tombol notifikasinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Tampurayangka jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini semoga bermanfaat dan anda sehat selalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk bahan utama ini adalah saya pakai daging ayam teman-teman ini yang sudah saya fillet ini saya timbang tadi beratnya 100 gram jadi si daging ini kita potong-potong dulu sebelum kita blender nah seperti ini anda blender dulu teman-teman saya pakai blender dari Miyako ya ini sudah 3 tahun kalau anda ingin kembaran dengan Tampurayangka anda bisa klik linknya di bio harganya murah banget teman-teman nggak sampai 250 ribu ya sudah sekarang kita proses pemblenderannya halus banget teman-teman nah anda lihat teksturnya ini bisa untuk bakso ya untuk giling-giling bumbu ataupun giling-giling ayam daging ayam sangat bagus sekali sangat recommended jadi mempermudah kita ya untuk memasaknya nah untuk bumbu-bumbu si bakwan sayur ayam ini ini saya pakai 1 siung bawang putih tapi yang besar teman-teman ini ada 5 siung bawang merah dan juga ini ada 1 sendok makan merica teman-teman ini saya potong-potong dulu untuk mempermudah memblendernya nah sudah kalau seperti ini anda blender langsung teman-teman ininya 1 sendok teh anda kasih airnya ini 50 ml air teman-teman ku untuk sayur-sayuran yang perlu anda persiapkan disini adalah saya pakai 100 gram ini wortel-wortel yang sudah saya serut seperti ini saya pasrah kasar seperti ini terus saya pakai kecambah teman-teman kecambahnya ini juga 100 gram kecambahnya sudah dicuci bersih juga semuanya ini ada daun seledri dan juga daun bawangnya 2 batang anda potong iris-iris kecil-kecil jadi intinya anda kalau bisa jangan memakai kubis teman-teman meskipun kubis itu murah ya harganya murah tapi kalau bisa kalau membuat bakwan untuk mengurangi minyak yang terlalu banyak jangan memakai kubis karena kubis itu nyerap minyaknya banyak bisa anda coba sendiri apalagi seperti ini musim-musim minyak yang mahal maksud kami anda harus bisa benar-benar memilih mana yang efisien dan juga mana yang masih menguntungkan untuk anda teman-temanku untuk adonan utamanya saya pakai 15 sendok makan tepung terigu ya itu seteret dengan kurang lebih 200 gram terus ini teman-teman ada tepung berasnya ini tepung berasnya ada 3 sendok makan tepung beras ini sama dengan kurang lebih 50 gram ya teman-teman ini semuanya kita aduk dulu lalu anda masukkan si bumbunya teman-teman yang sudah ada blender tadi anda masukkan air teman-teman sedikit demi sedikit kalau sudah seperti ini teman-teman anda masukkan si baking powder saya pakai yang marknya Marcel ini setengah sendok teh teman-teman lalu garamnya ini saya pakai 3 per 4 sendok makan 3 per 4 teman-teman oke cukup saya pakai Royco ya ini saya pakai setengah sendok teh saja ya anda kira-kira oke cukup nah kalau sudah seperti ini teman-teman sekarang anda masukkan ini 1 sendok makan margarin yang sudah anda lelehkan ini yang membuat dia lebih kriuk dan juga tidak menyerap minyak yang terlalu banyak anda lelehkan pakai teflon juga bisa teman-teman dan yang terakhir ini ayamnya teman-teman karena hari ini kita bikin bakwan sayur ayam ini ayam tadi 100 gram ayam ya kalau anda mau jualan ini bisa anda kira-kira sendiri yang jelas sebenarnya ini 100 gram ini sudah rasanya sudah enak banget sudah ayam banget loh banyak sekali kan ini anda masukkan nah seperti ini ini merupakan varian bakwan baru yang belum ada di pasaran teman-teman dan ini anda wajib coba di rumah untuk orang-orang tercinta dan juga untuk ide usaha ya nah seperti ini nah saya cipit dulu oke udah enak banget kalau sudah tercampur rata seperti ini teman-teman dan rasa asin gurnya sudah cocok ya karena masa itu pakai filling kalau kurang asin anda kasih garam kalau kurang guli anda tambahin penyedap lagi tapi kalau anda gak suka penyedap bisa kasih gula sama garam sudah cukup teman-teman sekarang anda masukkan si wortelnya lalu masuk si kecambahnya anda tekan-tekan seperti ini teman-teman biar dia juga terpotong ya cabahnya oke seperti ini untuk total air teman-teman tadi kita memakai airnya 150 ml air tambahan dan juga 50 ml untuk apa namanya pemblenderannya jadi 200 ml airnya oke seperti ini kalau sudah ini sekarang anda masukkan si daun bawang dan juga ini si seledri nya nah kalau sudah seperti ini siap untuk kita goreng si bakwan sayur ayam yang sehat dan juga bergizi untuk proses menggorengannya anda siapkan minyak yang puanas setelah panas anda pakai api sedang jangan lupa ini anda panaskan dulu teman-teman si cetakan biar dia gak lengket ya ini kalau anda kepingin punya seperti dapur reyankan anda bisa klik linknya di kolom deskripsi teman-teman nah seperti ini sekarang kita goreng selamat menikmati 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 teman-teman bakso sayur ayam ini cenderung dia menggunakan api kecil karena apa karena daging yang ada di dalam adonan ini dia juga harus matang teman-teman saya pakai api sedang cenderung kecil ya nah seperti ini ini kalau sudah agak sedikit coklat ini anda balik dia mengembang seperti bakso teman-teman karena bahan utamanya sih daging ayam ya jadi pasti enak banget ini untuk lauk ataupun untuk cemilan ini sangat recommended jadi anak-anak yang gak suka daging mungkin ini bisa dijadikan alternatif ya untuk cemilan anak-anak anda seperti ini biarkan matang dulu kalau sudah golden prawn semuanya seperti ini ini bisa anda angkat loh hasilnya bagus-bagus teman-teman ini seperti semi-semi bakwan dengan bakso goreng ya ini pasti enak banget ini kombinasi yang sangat unik dan juga sangat menarik kalau belum estos terima kasih telah mencari